Bagi Anda kaum ibu, Anda bisa bernafas lega. Tugas mencegah kehamilan, kini tak melulu menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Seakan menjadi kado peringatan hari kontrasepsi dunia, sebuah pil KB untuk pria baru saja ditemukan di Surabaya, Jawa Timur. Bambang Prayogo, seorang dokter fakultas formasi Universitas Air Langga, berhasil menuntaskan perlitiannya selama 23 tahun dengan gemilan. Ekstrasi daun ganda rusa atau ganda rusa pulgaris ini berhasil disulap menjadi pil kontrasepsi baru yang aman dan mudah dikonsumsi. Daun ganda rusa sudah sejak lama dikonsumsi masyarakat Papua, terutama pengantin pria yang tak mampu membayar mahar. Tujuannya agar pasangan baru ini bisa menunda kehamilan sampai dengan mahar lunas terbayar. Tradisi inilah yang menginspirasi penelitian yang melalui 3 fase rumit dan melelahkan sejak tahun 1985. Semua tahapan uji coba yang dilakukan pada ratusan pasangan usia subur selama 108 hari, hasilnya 100% berhasil. Bonusnya, para pria ini mengaku jauh lebih bergairah daripada sebelumnya. hasil penelitian ini ada hal-hal yang tidak terprediksi waktu uji coba pada hewan coba. Ini muncul pada uji klinik. Jadi contohnya efek yang muncul adalah nafsu makan bertambah, kemudian libido juga meningkat. Bila pil KB untuk perempuan bekerja secara hormonal, pil gandarusan bekerja menurutkan aktivitas enzim pada spermatozoa pria. Produksi masal pil KB pria ini sudah siap dilakukan. Bahkan Amerika Serikat dan Cina telah memesan obat ini senilai 5 miliar dolar Amerika. Di Proto Purnawato, Surabaya, Jawa Timur.